Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini hari Minggu tanggal 13 September 2020 Saya Fera Budiarsa Harif dengan kameramen Mas Surya seperti biasa Ini ada Fauzan juga dengan Mas Saburi Ini sedang berada di kebun di Wonodadi Di kebunnya Pak Asbol Tadinya kami sebagaimana disampaikan Pak Asbol Bahwa beliau hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin akan panen kelapa sawitnya Tadinya kami mau melihat mungkin karena kami datang ke siangan Jadi kayaknya ini gerobak-gerobak sudah selesai untuk hari ini Mungkin lanjut lagi hari Senin Tapi tandang-tandang yang masih belum terangkut Di bawah-bawah pertanaman sawitnya masih ada napak tuh Ada satu, dua, tiga yang masih belum terangkut Di depan rumah Pak Asbol ada satu pikap yang penuh Menurut Mas Saburi paling tidak itu adalah dua ton Sekali angkut kan memang tiap Kayaknya tiap hari Pak Asbol bawa ke pabrik Nah ini sampil ini ada kelapa muda nih Kami ambil nih Pak Asbol, izin ya Pak Asbol Di samping Mas Saburi itu mana Mas? Ada pertanaman apa Mas? Lada Lada Coba dijelaskan Mas Tentang lada Ternyata tumbuh baik nih di bawah kanopinya kelapa sawit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jadi Siang ini Sedikit akan kita jelaskan Cara panen lada Dan pengolahannya untuk menjadi lada hitam Ataupun menjadi lada putih Pada saat berbunga Lada Dia akan seperti ini Lada Yang nantinya akan berkembang Menjadi Biji-biji lada Contohnya seperti ini Nah Assalamualaikum Ya Allah telampat kami ya Nah Untuk pemanenan lada ini sendiri Apabila Dalam satu tangkai ini sudah mencapai Atau lebih dari 80% Baru di panen Nah Untuk lada yang sudah matang Ini Umumnya Difungsikan Atau dibuat Diproses menjadi lada putih Sedangkan untuk Bagian bici yang masih warna hijau Walaupun dalam satu tangkai ini Nah Embal warna hijaunya itu Digunakan untuk pembuatan lada hitam Jadi Satu pohon lada ini Bisa dua produk Sesuai lada olahan Untuk lada putih Maupun lada hitam Contoh Tanaman lada yang Sudah bisa panen Seperti ini Nah Kalau sudah seperti ini Ini sudah lebih 80% Ini sudah bisa kita panen Sedangkan kalau yang seperti ini Kita masih menunggu Biji-bijinya Pasak dulu Sudah berubah warna Semua ke kuning kemerahan Baru dipanen Kalau ini yang terpanen Ini kita gunakan untuk Diproses menjadi lada hitam Nah Untuk lada hitam ini sendiri Prosesnya tidak panjang Setelah Biji lada dikumpulkan Itu Dibersihkan dan langsung Dijemur Sampai berwarna kehitaman Sedangkan untuk Pembuatan lada putih Ini Lalu kita proses Mulai dari Perendaman Itu Biasanya Lebih kurang Satu sampai dua minggu Sambil di Kalau Biasa orang Dibersihkan di aliran sungai Habis itu baru diangkat Barulah dibersihkan lagi Sampai Kulit luarnya ini Yang berwarna Matang Kuning kemerahan Ataupun warna merah Ini terlupas Jadi yang dipakai itu Bagian dalam Seperti ini Nah Seperti ini Ini nanti Dijemur lagi Sampai Warnanya berubah Jadi lada putih Warna putih Inilah yang disebut dengan Lada putih Perendaman itu Untuk memudahkan Kulit lada ini Lepas dari Biji Lada Seperti ini Nah Demikian Proses singkat Pembuatan Lada hitam Maupun Lada putih Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah tadi penjelasan dari Mas Saburi ya Makasih Mas Saburi Ini Alhamdulillah Sambil nunggu rekaman tadi Mungkin kedengaran dalam rekaman itu Sambil nunggu rekaman Mas Saburi Tentang lada tadi Ada Mas apa namanya? Tua Mas Tua Oh iyalah Inilah yang dibilang Tua-tua itu ya Jadi ini tadi Harusnya Kalau ada kahvi tadi Bisa dijelaskan juga Jadi Ini kebetulan Mahasiswa di Agrotech juga Angkatan 2016 Jadi udah semester Sembilannya Mudah-mudahan cepat selesai Beliau ini yang bantu Pak Aspul panen Jadi tadi Ada berapa tenaga kerja Pagi tadi? Tiga Ada tiga Nah sekarang ini Rupanya Pak Aspul lagi ngantar Cuma entah macam mana Kita tak ketemu tadi kan? Padahal ketemu mobil pickupnya Jadi Berapa luas sawitnya Pak Aspul ini? Lima hektar Lima hektar Semuanya udah ditanami? Semuanya udah Dengan jarak tanam berapa kira-kira? Tujuh atau lapan meter Tujuh lapan meter Terus Yang diselingi dengan lada ini Daerah mana ya? Sini jaga? Ada Tiga hektar setengah Oh tiga hektar setengah Yang ditumpang sarikan Dengan lada yang dijelaskan Mas Saburi tadi Nah Usianya berapa ya Tanaman Pak Aspul ini sekarang ini? Belasan 11 tahun Lebih? Belasan Nah ada belasan tahun Sekarang ternyata Panennya bergilir ya? Setiap Tiga minggu sekali Setiap tiga minggu sekali Panen Untuk yang panen kali ini Mulai dari hari Jumat tadi Udah berapa pickup? Tiga Udah tiga pickup Jadi besok Masih lanjut Kira-kira berapa pickup lagi? Satu pickup Paling tidak dapat satu pickup lagi Kalau tadi Menurut Saburi Paling tidak Satu pickup adalah dua ton Dua ton lebih Dengan harga yang udah seribu lebih sekarang Luar biasa ya Menjanjikan Jadi walaupun Kondisinya kemarin Di penjelasan kita juga Misalnya Tanamannya Karena daya dukung gambut nih Tidak terlalu sebaik Daya dukung di tanah mineral Jadi banyak yang miring dan sebagainya Tapi ternyata Produksi dan hasil yang diberikan juga Sangat menjanjikan Kalau yang sekarang masih dikasih pupuk kandang gak? Masih Oh tetap dikasih? Tetap dikasih Di mana? Di keliling Di kelilingannya tuh Oh jarak satu meter dari batang Berapa banyak? Kira-kira satu ini Kalau untuk Taya ayam asli gitu Tanpa dikompos dulu Satu karung Satu karung Terus kalau yang Kalau yang dikompos tuh Satu karung tuh dibagi tiga Oh bisa untuk tiga tanaman Kalau yang dikompos Kalau yang masih asli Itu langsung satu karung Dikelilingkan gitu aja Itu kapan ngasihkannya? Berapa periode Berapa bulan atau? Itu gak jelas gak sih man? Yang jelas ada Yang ada Kalau ada anaknya Dikasih gitu Kalau ada apa? Buahnya Oh Pupuk kandangnya ada Langsung dikasih Bergiliran terus lah ya Tidak ada dosis tertentu Tidak ada ini Pokoknya terus rutin Gini Alhamdulillah Jadi ini satu bukti juga Sekiranya Lahan gambut Yang termasuk Lahan-lahan marginal ini Jika kita Sangat berhati-hati Sangat wise Ada kepedulian Terhadap keberlanjutan Dan sebagainya Artinya Kerusakan itu Bisa diminimalisir lah Dan Seiring dengan Hasil yang didapatkan Oleh petani Dalam contoh Saat ini Tentu Pak Aspul Kan Oke Terima kasih Mas Tua Mudah-mudahan Panen sekali ini Hasilnya banyak Dan mudah-mudahan Terus Jadi Dari bantu Pak Aspul Ini lah ya Bisa untuk Kuliah dan sebagainya Subhanallah Luar biasa Ini satu contoh lagi Mungkin rekan-rekan Mahasiswa yang lain Begini cara Berjuang Untuk menyelesaikan Studi Dan mudah-mudahan Nanti kalau selesai Nilai juangnya Lebih tinggi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa